Pelaku pembunuh adik kandung bernama Demansyah ini diamankan di Mapora Seluma setelah sebelumnya ia menyerahkan diri ke pihak keluarga di Kota Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan. Dalam rilis disampaikan Wagapora Seluma, Kompol Tatar Insan mengatakan Usai menusuk adik bungsunya Sugiharto, warga desa Nanti Agung, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu itu, tersangka melarikan diri ke arah Kota Mana, menemui salah satu keluarganya. Kemudian pihak keluarga menghubungi Polsek Semidang Alas untuk dilakukan penjemputan karena tersangka ingin menyerahkan diri. Tersangka dijemput ke Polsek Semidang Alas Ibda Gema PPA Prison bersama tim Suspuyang Sarawai setelah diamankan terlebih dahulu oleh tim busur Pores Bengkulu Selatan. Barang bukti yang belum didapatkan polisi yakni pisau yang digunakan tersangka untuk menusuk korban. Karena sudah dibuang tersangka, atas perbuatannya itu tersangka terancam hukuman penjara 15 tahun. Dari Januari sampai sekarang ya, bahwa Pores Luma dan jajaran sudah menangani tiga kitab-kidata penghubungan yang berawal dari persilisian atau petelkaran ringan. Saling ejek, ya malah rata-rata saudara lagi, sekandung, sepukuan maupun tetangga. Ya, kami mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Seluma dan kecamatan-kecamatan kiranya. Ya, di saat yang sebaik ini apalagi kita habis gebaran kemarin. Tersangka Darmansyah mengaku sangat menyesal dan selalu terbayang. Tragedi yang mengakibatkan adik bungsunya meninggal dunia. Tersangka menceritakan perisiwa berdarah kami sore menjelang maghrib tersebut bermula saat ia sedang bermain handphone di teras rumah. Kemudian istrinya Irmi Santimara, sehingga tersangka naik pitam dan memukul istrinya karena tidak tahan di Omeli. Sambil menggendong anak mereka berumur tujuh bulan, istri tersangka mengambil pisau dan meminta tersangka membunuhnya. Merasa tidak tahan mendapat perlakuan kasar tersangka. Berapa beradik kamu? Empat beradik. Tidak berada, dua bulan enam. Torban nomor berapa? Oh, yang bungsu. Adik bungsunya. Jadi, nyesal dengan kamu? Biasanya aku kalau ini, industri si paham. Industri si paham itu kan sering. Ini adik itu kan. Tapi aku yang berapa kali itu lari terus, Pak. Tapi kalau yang ini, entah apa itu. Selan kejadian tersebut, ibu korban mendengar keributan berupaya melerai dan mengambil bayi yang masih digendong istri tersangka. Tidak berselang lama, korban Sugiyarto datang, mendorong dan meninju tersangka, berusaha menghentikan keributan tersangka dan istrinya, karena tersangka terus memukuli sang istri. Naas itu datang saat korban hendak memukul tersangka kembali. Tersangka lebih dulu menghunduskan pisau di tangannya ke arah perut korban. Membuat lelaki berusia 26 tahun itu sempoyongan dan tersungkur di teras depan rumah. Warga sekitar yang mendengar teriakan ibu korban dan meminta tolong, langsung membawa korban ke puskesmas pajar bulan, namun nyawa korban tidak terselamatkan.